Mestika golok nangga jilid tiga. Laki-laki itu menengok untuk melihat siapa yang berani memaki dia perampok busuk. Dan dia tercengang melihat bahwa yang memakinya adalah seorang gadis berusia belasan tahun yang amat cantik manis. Dia lalu melangkah maju menghampiri. Apa kau bilang, Nona? Aku bilang engkau perampok busuk, orang tidak tahu malu yang paling rendah budi di dunia ini gadis itu kembali memaki, sekali ini lebih ketus lagi. Hei, jaga mulutmu bentak laki-laki itu. Engkau sudah memaki aku, hayo cepat beri cuman atau kalau engkau tidak mau, mulutmu akan kurobek sebagai hukuman laki-laki itu menghampiri semakin dekat dan hendak merangkul. Plak-plak tanda seru dua kali tangan gadis itu menampar dan laki-laki itu jatuh terjengkang lalu mengadu-adu sambil memegangi kedua pipinya yang menjadi bengkak dan giginya rontok sehingga mulutnya berdarah. Akan tetapi dasar orang tidak tahu diri. Dalam rasa sakitnya, dia malah marah dan segera bangkit berdiri lalu menyerang gadis itu dengan pukulan kedua tangannya. Karena dia memang tinggi besar dan kuat pukulannya itu gencar datangnya dan kuat sehingga membuat yang menontonnya menjadi khawatir akan keselamatan gadis itu. Akan tetapi mereka kecelik karena tidak sekalipun pukulan itu mengenai tubuh si gadis, bahkan sebaliknya, begitu gadis itu menggerak kakinya menendang, untuk kedua kalinya laki-laki itu terjengkang. Akan tetapi sekali ini, dia bangkit dengan perut mulas, dia memegangi perutnya dan lari dari situ tanpa menoleh lagi entah ketakutan entah untuk mencari tempat mengeluarkan isi perutnya yang terguncang. Melihat ini, semua orang bertepuk tangan dengan girang dan memuji. Pada masa itu, memang banyak sekali orang yang memaksakan kehendaknya, baik dengan bantuan kedudukannya, kekuasaannya, hartanya, maupun kekuatannya. Dan akiat yang sudah ketakutan itu biasanya tidak ada yang berani melawan. Maka, kini melihat orang yang bertindak sewenang-wenang mendapatkan hajaran, tentu saja mereka menjadi girang dan puas. An Kiong mengenal orang pandai dia lalu memberi hormat kepada gadis itu dengan ramah. Nona, engkau telah menolongku dan mengusir orang yang bertindak sewenang-wenang tadi. Kami mohon sudilah Nona singgah di rumah kami untuk berkenalan dan untuk memberi kesempatan kepada kami mengucapkan terima kasih kami, sikap hartawan itu amat hormatnya dan kata-katanya pun teratur ramah dan rapi. Mendengar ini, di siang HWI lalu menengok kepada gurunya. Subo, bagaimana kalau kita singgah sebentar mendengar gadis itu menyebut Subo kepada wanita cantik jelita yang sejak tadi hanya berdiri acuh saja, anwangwe lalu menghampirinya dan memberi hormat. Ah, kiranya To'an Yo adalah guru Nona ini. Maafkan kalau kami kurang hormat karena tidak tahu. To'an Yo, kami mohon sudilah kiranya To'an Yo dan Nona singgah di rumah kami sejenak untuk berkenalan dan mengaturkan terima kasih. Kami adalah keluarga yang selalu mengagumi dan menghormati kaum pendekar seperti To'an Yo berdua. Sikap anwangwe memang baik sekali sehingga bantok siai yang biasanya acuh saja kini menjadi tertarik juga. Orang ini selain dermawan, juga ramah dan sopan sekali. Baik, kita sebentar singgah di sini, Shang Hwei, katanya sambil mengangguk dan hartawan itu merasa girang bukan main. Dia memberi isarat kepada orang-orangnya untuk melanjutkan dengan pembagian beras dan dia sendiri tergopoh-gopoh mengiringkan dua orang wanita cantik itu memasuki rumahnya. Sementara itu apa yang terjadi di luar rumah sudah terdengar oleh istri dan empat orang anak hartawan itu, dan melihat hartawan mengiringkan kedua orang masuk, mereka pun menyambut dengan ramah dan hormat sehingga amat menyenangkan hati bantok sian li. Kedua orang tamu itu lalu dijamu oleh tuan rumah beserta semua keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan empat orang anak. An Kiong mengangkat cawan araknya memberi hormat kepada mereka berdua kami hendak memperkenaikan diri kepada jiwi yang mulia. Nama saya An Kiong, ini istri saya dan empat orang anak saya yang berusia dari lima tahun sampai lima belas tahun. Kalau jiwi tidak keberatan, kami ingin sekali mengetahui nama jiwi yang mulia, sikap amat rendah hati ini menggerakkan hati bantok sian li. Biasanya ia tidak pernah memperkenaikan nama aslinya, hanya memperkenalkan nama julukannya saja. Akan tetapi karena hartawan An bukan orang kangong, dan tidak perlu ia menyembunyikan namanya, maka ia kini memperkenaikan nama aslinya, bahkan tidak menyebut nama julukannya. Aku bernama Sohian Li dan muridku ini bernama The Syang Hwe. Kami berdua adalah perantau yang datang dari lembah maut di tepi sungai yang C, Air. Sudah kami duga bahwa jiwi tentulah tokoh-tokoh kangong yang perkasa dan budiman. Putri kami yang sulung telah berusia lima belas tahun dan ia selalu ingin sekali belajari imusilat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan guru yang pandailah selalu tertarik kepada mendiam pekhuanya, uanya, yaitu Panglima Gakhui, maka ingin sekali mempelajari ilmu silat tinggi. Kalau saja Tuan Yawasudi memberi petunjuk kepadanya, alangkah akan bahagianya hati kami diam-diam bantok Sian Li Sohian Li terkejut. Ah, kiranya Anu Wangwe masih terhitung keluarga mendiam Panglima Gakhui? Sungguh mengherankan, mengapa engkau masih enak-enak tinggal di kota Raja Anu Wangwe tersenyum? Ah, kami hanya keluarga jauh. Istri mendiam Panglima Gakhui adalah kakak misanku, maka kami terhitung keluarga jauh. Pula, kami tidak pernah ikut urusan perjuangan, mengapa takut tinggal di kota Raja? Kami pun tidak pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, tiba-tiba terdengar ribut-ribut di luar. Serentak mereka keluar. Ternyata yang ribut-ribut itu adalah selosin orang pasukan yang menyuruh para pembantu dan petugas yang membagi beras tadi menghentikan pekerjaannya dan mereka menyuruh semua orang pergi. Itulah selosin pasukan yang dipimpin oleh Jin Kiat dan Hak Bucu. Ketika Jin Kiat melihat Anu Wangwe muncul, dia lalu menudingkan telunjuknya dan berteriak lentang. An Kiong engkau mengumpulkan orang apakah hendak memberontakan Anu Wangwe mengenai pemuda itu dan dia pun cepat memberi hormat. Jin Kongcu, mengapa berkata demikian? Mereka ini adalah fakir miskin yang mengambil bagian beras yang ku bagi-bagikan untuk mereka. Kongcu, ah, jangan membantah. Lihat aku membawa surat perintah yang mulia kaisar untuk menangkapi sejuruh keluarga pemberontak. Tak Gak menyerahlah engkau sekeluargamu untuk ku tangkap, An Kiong seketika wajah An Kiong berubah pucat mendengar ini. Akan tetapi, Kongcu, kami, kami bukan keluarga Gak. Kami keluarga An, cukup siapa tidak tahu bahwa engkau masih saudara misan ibu pemberontak. Gak Liu An pun, Kongcu. Kongcu sendiri cukup lama mengenal keluarga kami yang tidak pernah berbuat salah apapun, jangan banyak cakap. Prajurit, tangkap mereka semua perintah Jin Kiat. Kami tidak bersalah. Kami tidak mau ditangkap terdengar bentakan dan An Siung Hwa, puteri sulung hartawan An itu sudah mencabut pedangnya. Hahaha, puterimu ini gagah juga, An Kiong. Biar yang ini bagianku kata Jin Kiat dan dia pun menubruk ke arah gadis itu. Siung Hwa menyambutnya dengan tusukan pedang, akan tetapi ilmu silatnya masih terlampau rendah kalau dibandingkan Jin Kiat yang menjadi murid para jagoan istana. Jin Kiat mengelap dan dari samping dia sudah menotok tubuh gadis itu sehingga Siung Hwa merasa. Tubuhnya lemas, pedangnya terlepas dan ia jatuh ke dalam rangkulan Jin Kiat yang tertawa-tawa. Para prajurit lalu menangkapi An Kiong, istrinya dan tiga orang anaknya yang lain, yang masih kecil-kecil. Melihat ini bantok Sian Li menjadi marah sekali. Jahanam busuk, lepaskan mereka lah menampar dua kali dan dua orang prajurit terjungkah dan tewas seketika melihat ini, Hak Bucu terkejut dan maklum bahwa wanita cantik itu lihai sekali dan memiliki pukulan beracun. Maka dia pun segera menerjang maju dan segera terjadi pertandingan yang seru antara Hak Bucu melawan bantok Sian Li yang juga terkejut karena di situ muncul meraksasa hitam yang demikian dasyat tenaga dan tinggil musilatnya. Sementara itu, melihat betapa Siung Hwa telah dirangkul secara kurang ajar sekali oleh Jin Kiat, di siang Hwa mengeluarkan suara melengking nyaring dan ia sudah menyerang pemuda itu dari samping. Lepaskan gadis itu Jin Kiat yang masih merangkul dan tadi menciumi Siung Hwa, menggunakan tangan kiri menangkis pukulan siang Hwa. Dia terlalu memandang rendah, maka ketika tangan mereka beradu, hampir saja Jin Kiat tertelanting. Dia melepaskan Siung Hwa dan terkejut bukan main karena ternyata gadis cantik manis itu memiliki tenaga sinkang yang membuat dia hampir roboh. Dia lalu mencabut pedangnya dan menyerang siang Hwa. Akan tetapi gadis ini pun mencabut sebatang pedang tipis dari punggungnya dan mereka sudah saling serang dengan hebatnya. Para prajurit juga membantu Jin Kiat sehingga siang Hwa dikeroyok banyak rang. Para prajurit itu tidak berani membantu Hak Bucu karena pertandingan antara Hak Bucu dengan wanita cantik itu hebat bukan main. Angin yang dasyat menyambar-nyambar dari kaki tangan mereka sehingga tidak ada prajurit berani mendekat. Seorang prajurit lari mencari bala bantuan dan tak lama kemudian berdatangan berpuluh-puluh prajurit kerajaan. Melihat ini, mau tidak mau bantok siang Li lalu melompat jauh dan bersama muridnya ia terpaksa melarikan diri. Tidak mungkin menghadapi pengeroyokan puluhan orang prajurit, apalagi mereka berada di kota raja yang dapat mengerahkan ratusan bahkan ribuan orang prajurit yang tentu akan membahayakan sekali kepada mereka. Terpaksa walaupun dengan hati mendongkol sekali, bantok siang Li dan desyang Hwai membiarkan An Kiong sekeluarga ditangkap dan dibawa ke penjara. Mereka berdua juga tidak lepas dari pengejaran para prajurit. Kemanapun mereka pergi, tentu bertemu dengan seragu prajurit dan beberapa kali mereka harus melakukan perlawanan merobohkan beberapa orang prajurit dan lari lagi. Akhirnya mereka terjebak ke dalam sebuah lorong, padahal kedua ujung lorong itu telah terjaga oleh ratusan orang prajurit. Pada saat mereka kebingungan itu, muncullah seorang pemuda berpakaian pengemis, pakaiannya tambal-tambalan namun bersih. Toa Nio, Sio Chia, mari kesini. Tidak ada jalan keluar lain. Mari cepat katanya kepada dua orang wanita itu. Karena memang sudah tersudut, bantok siang Li memberi isyarat kepada muridnya untuk mengikuti pemuda itu. Mereka memasuki sebuah rumah kecil dan dari rumah ini mereka dapat menyusup melalui lorong-lorong kecil, keluar dari lorong yang terkepung itu. Mereka lalu memasuki sebuah kuil. Kuil itu adalah sebuah kuil para pendeta wanita. Seorang nikau tua menyambut kedatangan pemuda pengemis itu. Ceng Nikau, tolonglah kedua orang sahabat ini. Mereka adalah buruan tentara. Cepat baik, masuklah ke sini. Jiwi Sio Chia kata nikau tua itu kepada bantok Sian Ii dan Sian Hwe I. Pengemis itu lalu memberi hormat dan berkata kepada mereka. Untuk sementara Jiwi di sini aman. Aku akan mencari jalan untuk Jiwi dapat keluar dari kota raja. Sampai jumpa pengemis itu Lai U menyelinap pergi dari situ dengan cepat. Bantok Sian Li dan Sian Hwe I segera dibawa masuk ke dalam kamar dan mereka diberi akyan Nikau untuk menyamar, dengan memakai penutup kepala berwarna kuning seperti kebiasaan calon-calon Nikau yang belum menggunduli rambutnya. Benar saja. Tempat itu aman. Biarpun ada rombongan prajurit yang mengadakan pemeriksaan di situ, akan tetapi para prajurit ini tidak berani berbuat sesukanya. Kuil ini biasa dikunjungi oleh permaisur dan keluarga Kaisar, maka prajurit pun menghormatinya. Setelah keadaan agak aman, barulah mereka berdua berkenalan dengan Ceng Nikau, kepala Nikau di situ dan baru mereka tahu bahwa Ceng Nikau adalah simpatisan para pejuang yang berusaha mengusir para pasukan Kim yang meraja lelah di perbatasan. Juga, Nikau ini adalah pengagum Mendiang Panglima Gakawi. Ketika mendengar dari desyang HWI mengapa mereka menjadi buronan, karena membelaan Kiong yang ditangkap sebagai anggauta keluarga Mendiang Panglima Gakawi, Nikau itu merasa senang telah dapat menolong mereka. Omi Tohut, memang keadaan sekarang amatlah menyedihkan. Sebetulnya, semua ini gara-gara keluarga Jin itulah apakah yang dimaksudkan adalah Perdana Menteri Jin Kui tanya Bantok Sian Li yang merasa tertarik juga. Siapa lagi? Sebetulnya Kaisar tidaklah jahat, akan tetapi Kaisar amat lemahnya dan terlalu percaya kepada Perdana Menteri itu. Dahulu, Panglima Gakawi tewas juga karena Perdana Menteri itu. Hal ini siapakah yang tidak tahu? Seluruh rakyat juga mengetahui belaka akan tetapi kekuasaan Jin Kui amat besar, siapa berani menentang dia? Dan putranya itu tidak kalah jahatnya dengan ayahnya. Merampas anak gadis orang, bahkan istri orang, apa saja yang tidak dilakukan pemuda jahat itu. Dan semua orang juga tahu bahwa Perdana Menteri Jin Kui itu diam-diam menjadi antekin. Hanya Kaisar seorang yang tidak mau tahu dan tidak percaya. Airh, entah apa yang akan terjadi dengan kerajaan Song Akan tetapi kematian Gakawi sudah lama terjadi. Sekarang mengapa tahu-tahu hartawan An Kiong ditangkap? Apakah bibi mengetahui sebabnya? Tanya Bantok Sian Li. Niko itu menghela nafas panjang. Omi Tohut, sebetulnya, kalau memang hendak ditangkap sudah dari dahulu. An Kiong itu masih saudara Misan Mendi yang nyonya Gakawi, maka dapat dikata masih sana keluarga. Akan tetapi kalau sampai sekarang baru ditangkap hal ini tentu sudah lain jadinya. Mungkin Jin Kiat itu tergita gila kepada putri sulungnya atau mungkin juga merupakan usaha untuk merampas kekayaannya. Pini, aku, sendiri tidak tahu jelas mengapa dia sekeluarga ditangkap. Padahal semua orang di kota Raja Tau Belaka bahwa hartawan An itu adalah seorang yang dermawan dan bijaksana, tidak pernah melakukan kejahatan sama sekali. Kalau begitu, pasti ada sebab tertentu dan mengapa Perdana Menteri Jin Kui sampai mengutus puterannya sendiri bahkan ditemani raksasa hitam yang lihai itu Pini juga tidak tahu. Lalu jiwi ini siapakah dan bagaimana sampai terlibat dalam penangkapan An Kiong itu nama saya Sohian Li dan ini murid saya bernama Desyang Hwi, Bibi. Kami berdua kebetulan tertarik melihat An Wang Wei membagi-bagikan beras kepada fakir miskin. Kemudian ketika terjadi penangkapan, kami berdua menjadi tamunya. Sayang sekali kami tidak dapat melindunginya dari tangkapan karena datangnya banyak pasukan kerajaan dan si raksasa hitam itu lihai bukan main. Terpaksa kami melarikan diri, kalau tidak kami tentu tertangkap oleh pasukan yang demikian banyaknya, jangan jiwi khawatir di sini jiwi pasti aman. Tidak ada yang akan berani menggeledah sampai ke dalam karena kudil ini biasa dikunjung permaisuri dan keluarga Kaisar. Kami tidak mengkhawatirkan diri kami, Bibi. Yang kami khawatirkan adalah keadaan keluargaan yang ditangkap, Omi Tohut. Apa yang dapat kita lakukan, Toan Lio? Kekuasaan Perdana Menteri Jin Kui amat besar, hanya di bawah kekuasaan Kaisar sendiri. Hanya Kaisarlah yang dapat menghentikan semua perbuatannya. Apa daya kita hem? Kalau perlu kami akan mempergunakan kekerasan untuk membebaskan hartawan An, atau dapat juga kami memaksa Perdana Menteri Jin Kui kata Bantok Sian Li sambil mengepal tinjulah sungguh merasa ya tidak rela melihat An Kiong, hartawan yang demikian bijaksana dan dermawan, diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun juga. Memang demikianlah watak Bantok Sian Li. Kalau ia sudah tidak peduli, maka ia pun tidak akan memperhatikan apapun yang terjadi kepada seseorang, ia akan acuh saja. Akan tetapi sekali ia membebela orang, akan dibelanya sampai semampunya. Harap Tok An Yau bersabar. Jin Kui itu besar sekali kekuasaannya dan dia dijaga oleh sepasukan pengawal yang berilmu tinggi. Berbahaya sekalilah kalau memasuki ruangan gedungnya. Sebaiknya kita menanti sampai Gan Enghiong datang, Gan Enghiong Oh Ya, Jiwi belum mengetahui namanya. Pemuda yang membawa Jiwi ke sini, dia adalah putra ketua Hektung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat hitam. Biarpun golongan pengemis, namun mereka adalah para pengemis kengho yang gagah dan tidak pernah berbuat jahat, bahkan selalu siap menolong. Orang yang tertindas. Bahkan ketuanya bersimpati kepada para pejuang, akan tetapi di kota raja tentu saja mereka tidak berani terang-terangan. Bukankah para pejuang itu berarti membela pula kedaulatan kerajaan sang sebenarnya demikian. Para pejuang itu setia kepada kerajaan dan mereka memusuhi kerajaan Kin, akan tetapi, karena pengaruh Perdana Menteri Jin Kui, Kaisar menyalahkan para pejuang yang dianggap membuat kacau saja memancing permusuhan dengan Kin. Sungguh aku tidak mengerti. Kaisar di belah para pejuang malah memusuhi mereka. Pasti ada hal-hal kotor dan busuk tersembunyi di balik semua, ini kata bantok Sian Li penasaran. Telah menjadi rahasia umum bahwa Perdana Menteri Jin Kui memang bersikap baik dan bersahabat terhadap kerajaan Kin. Dia yang membujuk Kaisar untuk berdamai dengan kerajaan Kin. Contohnya Panglima Gak Kui. Kurang bagaimana Panglima besar itu? Dia setia kepada Kaisar, akan tetapi kenyataannya dia dihukum mati hanya karena dia bersikap terus menentang kerajaan Kin dan melancarkan serangan yang sama sekali tidak disetujui oleh Perdana Menteri Jin Kui, sungguh celaka. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan sang sikapnya demikian lemah terhadap musuh yang selalu mengancam keamanan negara dan bangsa? Sungguh mengherankan sekali. Semestinya Kaisar merasa bangga dan senang melihat rakyatnya setia dan membela kerajaannya. Padahal, sudah hamat luas tanah air yang dijajah bangsa Ye Uchen. Sepatutnya, Kaisar menghimpun kekuatan rakyat untuk merampas kembali daerah yang direbut oleh penjajah itu, pikiran seperti Toan Yo itulah yang membuat para pendekar patriot membentuk laskar-laskar rakyat dan menyerang pasukan Kin akan tetapi sayangnya di rumah sendiri mereka dimusuhi oleh pasukan Song yang semestinya malah mendukung dan membela mereka. Yah, beginilah keadaannya, Toan Yo. Kita mampu berbuat apakah sampai jauh malam mereka bercakap-cakap bentuk Sian Li dan muridnya mendapat banyak keterangan dari Niko itu sehingga hati datuk wanita itu menjadi semakin tertarik. Tadinya ia sama sekali tidak peduli tentang perjuangan akan tetapi kini ia mulai bersimpati kepada para pejuang. Onol Dewenol pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Gankok Bu, yaitu pemuda yang menolong guru dan murid semalam dan menyembunyikan mereka ke dalam kudil Niko, muncut di kudil itu. Kedatangannya secara rahasia dan Ceng Niko lalu membawanya ke ruangan belakang DL mana dia bertemu dengan bantok Sian Li dan deslang HWI. Begitu bertemu, bantok Sian Li segera bertanya, Saudara Gang, bagaimana kabarnya dengan Anwang Wen dan keluarganya yang ditanya menggeleng kepalanya dan menghela nafas panjang lalu berkata pendek, celaka mereka itu. Tanda petik, Siang HWI menjadi terkejut dan khawatir. Apa yang terjadi dengan mereka benar-benar keparat tayah dan anak Sijin itu Kok Bu berkata sambil mengepel pinju. Orang-orang yang tidak bersalah apapun, bahkan yang berjasa bagi rakyat jelata, dibunuhi secara kejam dibunuh. Maksudmu, mereka semua dibunuh tanya bantok Sian Li membelalakan matanya yang indah. Tidak cuma dibunuh, mereka disiksa sampai mati, akan tetapi, mengapa? Apa kesalahan mereka bantok Sian Li kini bertanya dengan setengah berteriak. Sukaria membayangkan orang tua yang berbudi itu dibunuh sekeluarganya begitu saja, bahkan disiksa sampai mati. Menurut hasil penyelidikan kami melalui para prajurit pengawal, mereka itu disiksa untuk mengaku di mana adanya pemberontak Gakliu. Karena tidak ada yang dapat mengatakan di mana adanya Gakliu, mereka disiksa sampai mati dan dicap sebagai pemberontak. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, puteri sulung Anwangwe oleh Jin Kiat telah diperkosa kemudian diserahkan kepada pengawal sampai gadis itu pun menemui ajalnya. Dan harta benda hartawan itu diseta untuk negara yang tentu saja telah disaring dulu melalui tangan Perdana Menteri. Terkutuk. Kami tidak dapat mendiamkannya saja, subot tiba-tiba siang HWI berseru nyaring, mukanya berubah merah sekali saking marahnya. Benar. Kita harus bertindak. Malam ini juga kita berdua akan menyusup ke dalam gedung Perdana. Menteri Jin dan kita bunuhi mereka semua sekeluarga kata Bantok Sian 1I. Omi Tohut, Tohanyo dan Nonapini harap Jiwi tidak melakukan pekerjaan yang amat berbahaya itu. Salah-salah Jiwi sendiri yang akan menderita celaka di tangan para pasukan pengawal, kami tidak takut, Bibi. Sudah menjadi resiko dunia persilatan, kalau tidak berhasil tentu gagal, kalau tidak menang tentu kalah dan kekalahan ada kalahnya membawa nyawa. Kami tidak takut kata Bantok Sian Li dengan ucapan yang keren dan tegas. Maaf, Tohanyo dan Sio Chia, Nona, bukannya saya ingin mencampuri urusan Jiwi, akan tetapi benar seperti yang dikatakan Cheng I Kou, menyerbu ke dalam gedung istana Perdana Menteri amatlah berbahaya. Perdana Menteri Jin Kui telah mengundang beberapa orang jagoan istana untuk mengawalnya, dan kedudukannya kuat sekali. Kami tidak takut kata pula Bantok Sian Li. Pendeknya malam ini kami harus dapat membunuh Perdana Menteri Keparat itu karena merasa tidak mampu untuk mencegah GU dan murid itu, kok buahnya menghela nafas panjang dan dia berpamit. Akan tetapi diam-diam diangumpulkan beberapa putuh anak buahnya yang paling melihat dan bersiap-siap untuk melindungi guru dan murid itu. Entah mengapa, hatinya merasa tidak rela melihat besiang HWI terancam bahaya kalau ikut gurunya menyerbu rumah gedung Perdana Menteri Jin. Malam itu amatlah sunyi dan dingin. Malam terang bulan yang sejuk. Akan tetapi seperti biasa, setelah agak malam semua penduduk memasuki rumahnya. Apalagi, tersiar berita bahwa pasukan mencari-cari buronan dan ini berarti setiap saat dapat saja rumah penduduk diserbu pasukan, digeledah dan hal ini membuat setiap penduduk merasa ketakutan. Kalau kebetulan pasukan yang menggeledah itu dipimpin seorang perwira yang baik, maka penggeledahan berjalan wajar dan tidak terjadi gengguan kalau mereka tidak menemukan orang yang dicari di rumah itu. Aka tetapi kalau ternyata sebaliknya, pasukan itu dipimpin oleh seorang perwira yang jahat, maka pasukan itu menggunakan kesempatan untuk menggerayangi harta milik penduduk, dan tidak segan-segan mengganggu wanita yang muda dan cantik. Di antara bayang-bayang pohon berkelebatan dua sosok bayangan yang gerakannya gesit bukan main. Mereka itu adalah bantok Sian Li dan muridnya, di siang HWI. Dengan menyelinap di antara pohon-pohon mereka menghampiri gedung besar tempat tinggal Perdana Menteri Jin Kui dan tak lama kemudian mereka telah tiba di luar pagar tembok yang tinggi. Di pintu gerbang pagar tembok itu terdapat gardu penjagaan dan di situ berkumpul belasan orang penjaga. Mereka secara bergilir meronda, mengelilingi gedung itu. Dengan gerakan ringan dan mudah saja, guru dan murid ini lalu melompati pagar tembok dan turun di sebelah dalam. Mereka telah berada di datam taman dan agaknya tidak ada penjaga yang mengetahui gerakan mereka. Dengan gerang guru dan murid ini lalu melayanaik ke atas genteng dan dari sana Miceka mencari-cari, mengintai ke bawah. Tiba-tiba mereka berhenti bergerak dan mendekam di atas wuungan. Mereka melihat pemuda yang bukan lain. Adalah Jin Kiat bersama seorang laki-laki setengah tua duduk di sebuah ruangan yang lampunya terang, sedang makan minum. Dari sikap Jin Kiat yang menghormat laki-laki setengah tua itu, mudah diduga bahwa orang itu tentulah Perdana Menteri Jin Kui, ayah pemuda itu. Mereka berdua makan minum dilayani beberapa orang dayang dan di sekitar ruangan itu nampak lima orang para jurid pengawal menjaga. Kesempatan baik, bisik bantok Sian Sabtui kepada muridnya. Mari serbu dua orang wanita perkasa itu lalu melayang turun, dan mendadak saja semua penerangan di ruangan itu menjadi padam sehingga keadaannya menjadi gelap. Mereka terkejut dan maklum bahwa mereka terjebak. Dan tiba-tiba ruangan menjadi terang-benderang kembali akan tetapi Perdana Menteri Jin Kui dan para dayang telah menghilang. Yang ada hanyalah Jin Kiat yang kini memimpin belasan orang pengawal, di antaranya terdapat raksasa hitam yang lihai. Mereka itu telah mengepung guru dan murid itu. Melihat guru dan murid ini, Jin Kiat segera mengenai mereka sebagai orang-orang yang pernah membela Ankyong sekeluarga. Ketika keluarga T.T.U hendak ditangkap, maka dia tertawa mengejek. Hahaha, kiranya kalian dua orang wanita pemerontak. Tangkap mereka. Terutama yang muda itu, tangkap hidup-hidup dan jangan lukai para pengawal itu sudah mencabut senjata masing-masing, dan bantok Sian Li yang maklum bahwa si tinggi. Besar muka hitam itu amat lihai, sudah menerjang kepada raksasa hitam ini dengan pedangnya. Pedang di tangan datuk wanita ini bersinar hitam dan pedang itu amatlah berbahaya karena telah direnam racun yang amat berbahaya. Sekali terkena goresan pedang ini musuh akan tewas dan tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Melihat wanita itu menghunus pedang yang bersinar hitam. Hak Bucu juga menghunus goloknya yang tersembunyi di balik jubahnya. Melihat golok ini, bantok Sian Li berseru kaget. Mestika golok naga. Engkau sudah mengenal goloku. Bagus, hayo cepat menyerah sebelum goloku membuat engkau menjadi setan tanpa kepala. Akan tetapi bantok Sian Li sudah menggerakkan pedangnya, menyerang dengan dasyatnya menusukan pedang ke arah dada lawan. Hak Bucu tidak berani memandang rendah. Dia sudah merasakan kelihayaan wanita ini dan harus mengakui bahwa tanpa bantuan pengawal, kemarin dia tidak akan mampu menandingi wanita ini. Maka dia pun cepat menggerakkan golok yang besar itu menangkis sambul satu mengerahkan tenaga. Keringet, terangatanda seru dua kali pedang bertemu golok dan bunga api berpijar menyilaukan mata. Beberapa orang pengawal sudah menyerbu dan bantok Sian Li lalu dikeroyok. Sementara itu, Sian Hwe juga sudah mengamuk, dikeroyok Jin Kiat dan orang-orangnya sehingga gadis ini, seperti juga gurunya, sudah diketung ketat. Guru dan murid itu mengamuk dan mereka sudah berhasil membunuh beberapa orang pengawal, akan tetapi datang pula regu pengawal yang lain sehingga mereka semakin terdesak. Ketika mengelak dari sambaran banyak senjata, tiba-tiba bantok Sian Li terkena tendangan yang dilontarkan oleh hak bucu. Keras sekali tendangan itu dan bantok Sian Li tidak sempat mengelak lagi, karena ia sedang mengelak dan menangkis sambaran banyak senjata para pengeroyok. Tendangan itu mengenai paha kirinya. Biarpun paha itu tidak menderita luka, akan tetapi saking kerasnya tendangan itu, kakinya menjadi memar dan rasanya nyeriukmin. Tubuh bantok Sian Li terpelanting dan dengan cepat ia pun bergulingan. Ketika, dua orang pengawal mengejarnya dengan bacokan golok, ia menggerakkan pedannya dan dua orang pengawal itu pun roboh mandi darah dan tewas seketikalah melompat berdiri lagi dan mengamuk. Sudah lebih ha dari sepuluh orang pengawal roboh oleh pedannya, demikian pula muridnya telah merobohkan banyak pengawal. Akan tetapi Jin Kiat masih terus mengepungnya dengan pengawal-pengawal baru yang datang membantu. Keadaan guru dan murid itu kini terdesak dan mereka dalam bahaya. Apalagi kini bantok Sian Li sudah terkena tendangan yang membuat gerakannya kurang lincah, sedangkan hak bucu terus mendesak dengan hebatnya. Selagi mereka berdua terdesak, mendadak nampak banyak bayangan berkelebat dan muncullah belasan orang membantu guru dan murid itu. Mereka berpakaian seperti orang-orang Kang Ou, dan senjata mereka juga bermacam-macam. Akan tetapi melihat bahwa yang muncul itu adalah Gankok Bu, maklumlah bantok Sian Li dan Siang Hwe bahwa orang-orang itu tentu para anggauta Hektung Kaipang yang sengaja menyamar agar jangan ketahuan bahwa mereka anggauta perkumpulan pengemis itu. Maka mereka tidak mengenakan akihan pengemis dan tidak pula menggunakan senjata tongkat hitam. Bagaimanapun juga, setelah rombongan ini datang membantu, betok Sian Li dan Siang Hwe lolos dari kepungan. Kok Bu segera menghampir mereka dan berseru, mari kita pergi karena maklum bahwa kalau dilanjutkan perkelahian itu, pihaknya tentu akan menderita kekalahan dan akan celaka di tangan para pengawal, bantok Sian Li yang sudah terluka pahanya lalu melompat pergi dan mengajak muridnya. Siang Hwe, kita pergi. Siang Hwe juga meloncat pergi. Bantuan para anggauta Hektung Kaipang memungkinkan mereka meninggalkan para pengeroyok itu. Pada saat itu, bagian ki-i gedung itu terbakar, dibakar oleh anggauta Kaipang yang bertugas untuk itu. Melihat ini, tentu saja para pengawal menjadi panik dan kesempatan ini memungkinkan mereka semua untuk melarikan diri, walaupun ada tiga orang anggauta Kaipang terpaksa ditinggal karena mereka sudah roboh dan tewas. Kok Bu mengajak guru dan murid itu pergi bersembunyi di tempat rahasia ayahnya, yaitu Ketua Hektung Kaipang. Tempat ini adalah sebuah rumah seorang pejabat tinggi bagian kebudayaan. Pejabat tinggi ini juga seorang yang bersimpati kepada para pejuang, maka memberikan rumahnya yang kosong untuk tempat bersembunyi Ketua Hektung Kaipang, dan tidak akan ada orang yang mencurigai tempat itu karena tempat itu kadang-kadang dijadikan tempat peristirahatan seng pembesar tinggi. Selain itu, masih ada hubungan keluarga antara pejabat tinggi itu dengan Ketua Hektung Kaipang yang bernama Ganliang. Ada pun pusat Hektung Kaipang sendiri berada di luar Kota Raja. Para anggota Hektung Kaipang dengan bebas berkeliaran di Kota Raja karena mereka tidak pernah membuat ribut dan mereka membantu para pejuang secara rahasia, tidak terang-terangan. Bantok Sianli dan Desyang Hwi disambut oleh Hektung Kaipang Cuganliang sendiri, seorang laki-laki berusia 50 tahun yang menampaknya masih gagah. Ayah Gan Kok Bu ini sudah mendengar dari puteranya tentang sepak terjang wanita bernama Sohianli dan muridnya yang bernama Desyang Hwi itu. Ketika menyambut dua orang wanita itu, Ganliang yang memberi hormat kepada bantok Sianli tertegun. Dia memandang wanita itu penuh perhatian, lalu berseru heran, bukankah Toh Anio ini bantok Sianli yang ditanya balas memandang. Bagaimana engkau dapat mengenai ku? Siapa yang tidak mengenai bantok Sianli dari lembah maut yang tersohor itu melihat sikap ayahnya yang nampak kaget dan juga tidak senang itu, Gan Kok Bu lalu mempersilahkan mereka, duduk. Suasana menjadi agak kaku karena Ganli yang lebih banyak diam daripada bicara. Tentu saja hal ini dirasakan oleh bantok Sianli dan dengan terus terang datuk ini berkata, Agaknya hektum kehadiran kami di sini. Kai Pangcu. Tidak. Menyukai. Ah, tidak. Sama sekal tidak. Aku hanya terkejut dan terheran bahwa bantok Sianli tiba-tiba menjadi seorang pejuang yang membelelaan Wang Wei, Padahal dahulu engkau tidak pernah memperdulikan perjuangan, Sianli, Pangcu, tidak ada orang yang boleh memaksaku untuk berjuang dan tidak ada orang pula yang boleh melarangku untuk berjuang. Karena itu, engkau tidak perlu heran, jawab bantok Sianli dengan ketus. Wanita itu memang aneh wataknya. Kalau ia ditentang, ia akan bangkit melawan dengan keras. Dan kiranya ini sudah menjadi watak para datuk perselatan pada umumnya. Tidak, Sianli, siapa berani melarangmu? Silakan tinggal di sini, dan selama di sini, engkau akan aman dari pengejaran pasukan. Maaf, saya ada keperluan lain, terpaksa harus meninggalkan Jiwi. Dia lalu keluar dari ruangan itu dan tinggal kokmu yang sikapnya jauh berbeda dengan ayahnya. Dia melayani dua orang tamunya dengan baik dan penuh penghormatan, lalu menunjukkan sebuah kamar untuk mereka juga dah menyediakan makanan untuk kedua orang tamunya itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali siang HWI sudah mandi dan keluar dari kamarnya. Gurunya masih beristirahat karena semalam gurunya itu hampir tidak tidur melainkan menghimpun tenaga murni untuk mengobati luka di pahanya yang memar. Rumah pejabat itu cukup besar dengan pekarangan yang luas, dan di belakang terdapat sepuaha taman bunga yang cukup indah dan luas pula. Siang HWI memasuki taman itu. Udara pagi itu amat rah, burung-burung masih banyak yang berkicau di taman itu, belum berangkat pergi mencari makan, sinar matahari pagi mulai menghangatkan taman. Siang HWI menghampiri serumpun kembang merah dan dipetiknya setangkai lalu dipasangnya di rambutnya. Nona tanda serulah terkejut dan memutar tubuhnya. Ternyata Kok Bu yang memanggilnya tadi dan pemuda itu berdiri di depannya terbelalak dan memandannya dengan metel, terpesona. Bagi Kok Bu, gadis itu nampak cantik jelita pagi itu, apalagi dengan bunga merah di rambutnya, nampak seperti seorang bidadari dari kahyangan yang turun ke taman itu bersama cahaya matahari pagi. Eh, butuh aku kiranya. Selamat pagi. Eh, toh aku engkau kenapakah kenapa tanda tanya. Engkau memandangku seperti belum pernah melihat aku saja Kok Bu tersenyum salah tingkah dan menjawab gugup, aku, ah, kembang di rambutmu itu membuatmu nampak cantik jelita seperti bidadari saja, Nona. Hem, engkau terlalu memujiku, toh aku sungguh mati, aku bukan merayu atau memuji kosong, Nona siang hawei. Engkau adalah gadis yang paling cantik yang pernah kutemui selama hidupku, omong kosong. Engkau tinggal di kota raja, bahkan engkau banyak mengenal para bangsawan. Banyak putri bangsawan cantik jelita di kota raja, apalagi putri istana, sudah banyak aku bertemu putri bangsawan, akan tetapi tidak ada yang dapat menandingi engkau dalam hal kecantikan dan kegagahan, Nona. Aku sungguh terpesona dan begitu bertemu denganmu, seketika aku jatuh hati. Maafkan keiancanganku, wajah siang hawei menjadi kemerahan akan tetapi ia tidak marah. Sikap pemuda ini terlalu jujur dan ucapannya itu bukan rayuan, hal ini ia dapat merasakan benar. Akan tetapi, sedikitpun ia tidak mempunyai perasaan cinta kepada pemuda yang baru dikenalnya itu, walaupun ia merasa berterima kasih dan juga kagum atas pertolongan pemuda ini kepadanya dan kepada gurunya. Sudahlah, toh aku, jangan bicara soal itu. Aku tidak senang mendengarnya. Sama sekali belum ada dalam pikiranku persoalan yang kau kemukakan itu. Maafkan aku. Dan ia pun pergi meninggalkan, pemuda itu menuju ke rumah untuk masuk ke kamarnya di mana gurunya masih tidur. Akan tetapi ia melihat sesosok bayangan berkelebat dan tahulah ia bahwa bayangan itu adalah gantang cu, ayah dari kotbu. Karena ingin tahu apa yang akan terjadi, ia menyelingap kebalik sebatang tohon dan mengintai. Gan liang teni bicara rakeras kepada anaknya sehingga selang HWI tidak perlu mengerahkan pendengarannya untuk dapat mendengar apa yang dikatakan ketua Hektung Kaipang itu. Apa? Engkau mencinta gadis itu? Tidak tahukah engkau murid siapa ia? Gurunya adalah Bantok Sian Li, datuk sesat yang tinggal di lembah iblis. Tidak, aku tidak suka kalau engkau mencinta gadis itu. Apalagi menikah dengannya. Aku tidak suka berbesan dengan datuk sesat mendengar ini. Siang HWI mengerutkan alisnya dan diam-diam ia pergi meninggalkan tempat itu, kembali ke dalam gedung lah mendapatkan gurunya sudah bangun dan sudah mandi. Subuh, sebaiknya kita cepat pergi dari tempat ini dan keluar kota raja, kata Siang HWI. Melihat wajah muridnya seperti orang yang marah, Bantok Sili memandang penuh selidik, ada apakah, Siang HWI Subuh? Aku mendengar Gan Pangcu berkata kepada puteranya bahwa dia merasa khawatir dan tidak senang kalau kita tinggal di sini lebih lama lagi karena dapat membahayakan dirinya dan perkumpulannya. Karena itu, sebaiknya kita pergi sekarang juga, Subuh. Mereka sudah menolong kita, tidak enak kalau harus menyusahkan mereka lebih hal lanjut, gurunya mengangguk. Engkau benar, Siang HWI. Kalau begitu mari kita berkemas dan pergi dari sini sekarang juga, Siang HWI menjadi girang dan cepat ia berkemas bersama gurunya. Selagi keduanya berkemas, muncul kokmu di depan kamar mereka. Melihat kesibukan guru dan murid yang berkemas dan menggendong buntalan pakaian di punggung, dia terkejut sekali. Eh, Toa Niyo dan Nona Jiwi hendak pergi ke manakah Bantok Sianli yang menjawab tegas. Kami akan berpamit dan pergi dari sini sekarang juga, akan tetapi, itu berbahaya sekali. Jiwi akan diketahui oleh para pengawal dan para jurid dan tentu akan ditangkap. Pula, di kota Raja ini, Jiwi hendak bersembunyi di mana? Di sini merupakan tempat terbaik bagi Jiwi untuk bersembunyi. Kami hendak keluar dari kota Raja Katas yang HWI yang bicara dan suaranya terdengar dingin. Tapi, tapi itu lebih berbahaya kata Kok Bu. Semua pintu gerbang dijaga ketat oleh pasukan dan tidak mungkin Jiwi dapat melewati pintu gerbang dengan selamat. Kami tidak takut. Akan kami lawan mati-matian kata pula Bantok Sianli. Air, kenapa Jiwi memaksakan diri? Kalau Jiwi memaksa, baiklah, akan kami atur agar Jiwi dapat melewati pintu gerbang dengan aman. Jalan satu-satunya hanyalah menyamar sebagai anggau tahek tungkai pang, menyamar tanya Bantok Sianli. Jangan Jiwi khawatir. Di antar anak buah kami terdapat seorang yang ahli dalam hal mendandani orang dalam penyamaran. Dalam waktu singkat saja Jiwi sudah akan menjadi orang lain yang tidak akan dikenal bahkan oleh orang-orang terdekat. Bagaimana pendapat Jiwi? Kiranya itulah jalan satu-satunya untuk dapat menyusup keluar dari pintu gerbang dengan selamat, tentu saja guru dan murid itu tidak dapat menolak tawaran yang menarik dan juga menguntungkan itu. Anggau tahek tungkai pang yang ahli merias itu dipanggil dan segera dia mendandani Bantok Sianli dan Desyang HWI. Dalam waktu kurang dari satu jam, kedua guru dan murid ini benar-benar telah berubah, menjadi dua orang anggau tahek pengemis yang berjalan terbongkok-bongkok membawa tongkat. Ak lama kemudian, di pintu gerbang utara, ada serombongan pengemis terdiri tujuh orang melewati pintu gerbang itu, para petugas jaga tentu saja tidak mau didekati para pengemis yang berpakaian kotor dan berbau. Maka mereka pun membiarkan para pengemis itu lewat. Setelah melewati pintu gerbang, para pengemis itu segera pergi berpencar. Dua di antara mereka yang berjalan terbongkok-bongkok melanjutkan perjalanan dengan cepat menuju ke barat. Akan tetapi belum lama para pengemis itu melewati pintu gerbang, tampak. Belasan orang penunggang kuda tiba di tempat itu, yaitu rombongan pengawal rumah gedung Perdana Menteri, dipimpin oleh seorang raksasa hitam yang bukan lain adalah Hak Bucu. Apakah ada serombongan pengemis lewat di sini? Tanya Hak Bucu yang berpakaian perwira. Para petugas jaga di pintu gerbang itu tidak mengenal Hak Bucu, akan tetapi melihat pakaiannya. Mereka memberi hormat dan seorang di antara mereka menjawab bahwa baru saja ada serombongan tujuh orang pengemis lewat di situ dan keluar kota. Hayo cepat kejar bentak Hak Bucu dan anak buahnya lalu membedal kuda melakukan pengejaran keluar kota melalui pintu gerbang utara. Bagaimana sampai para pengawal mencuriga serombongan pengemis itu? Semua ini adalah hulah ketua Hektung Kaipang sendiri. Setelah dia membiarkan puteranya menolong dua orang wanita itu melarikan diri dengan mendandani mereka seperti dua orang pengemis, Gan Liang lalu mengutus seorang anak buahnya untuk memberi tahu kepada Perdana Menteri Jin Kui bahwa ada serombongan penjahat yang menyamar pengemis melarikan diri keluar kota raja melalui pintu gerbang utara. Tentu saja Perdana Menteri Jin lalu mengutus Hak Bucu untuk melakukan pengejaran. Sementara itu, mendengar riakan perbuatan ayahnya ini, Gan Kok Bu marah sekali kepada ayahnya. Ayah, apa yang telah ayah takukan ini? Kenapa ayah mengkhianati mereka yang jelas membantu para pejuang? Tadinya aku memang setuju engkau membantu mereka karena mereka membantu para pejuang. Akan tetapi setelah aku tahu siapa wanita yang kau bantu, aku lebih senang melihat mereka tertangkap dan terhukum. Engkau tidak tahu siapa itu bantok Sian Li. Ketika ia masih gadis dahulu, telah banyak orang menjadi korban karena kecantikannya. Banyak pemuda tergila-gila kepadanya dan mengajukan pinangan. Akan tetapi apa yang diakukanlah menghina semua yang meminangnya dan menghajar setiap orang pria yang berani meminangnya, bahkan ada yang terbunuh olehnya. Wanita macam apa itu? Biarlah ia ditangkap dan menerima hukuman mati, baru puas hatiku. Melihat betapa ayahnya nampak mendendam sekali kepada bantok Sian Li, kok bu bertanya dengan alis berkerut, hem, agaknya ayah termasuk seorang yang telah ditolak pinangannya wajah ayahnya berubah kemarahan. Benar, dan ia telah merobohkanku, hampir saja membunuhku. Ak pernah aku dapat melupakan penghinaan itu ayah, peristiwa itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, kenapa ayah masih mendendam? Dan pula, sudah wajar kalau cinta seseorang ditolak, kenapa harus merasa sakit hati? Tentang penyerangan itu, mudah diketahui sebagai seorang ahli silat, agaknya ia hendak menguji setiap orang pemuda yang meminangnya, Ia tidak ingin memperoleh suami yang kalah olehnya. Itu wajar saja, ayah. Sudahlah, engkau tahu apa. Wanita itu memiliki pukulan beracun segalanya yang ada padanya beracun. Kukunya, rambutnya, dan juga hatinya beracun kata ayahnya dan meninggalkan putranya yang merasa penasaran sekali. Yang tidak diitakan oleh Dian Liang adalah bahwa ketika hal itu terjadi dia sudah mempunyai istri dan anak. Karena kecantikan Sohian memang luar biasa sekali dan mendengar bahwa gadis itu mau diperistri pria yang dapat mengalahkannya, maka dia pun yang tergila-gila melihat kecantikannya, ikut masuk sayang bara itu, dengan maksud kalau sampai dia berhasil wanita itu akan dijadikan istri kedua. Akan tetapi bukan saja dia tidak berhasil bahkan dia hampir tewas oleh ukulan beracun Sohian Li yang kemudian berjuluk Bantok Sian Li. Kok Bu merasa marah sekali kepada ayahnya? Dia anggap payahnya tidak adil dan tidak benar tindakannya. Maka, dia lalu berkemas dan meninggalkan rumah itu tanpa pamit lagi kepada ayahnya. Tadi dia hendak menyusul siang HWI dan kalau tidak bertemu, dia akan membantu pergerakan para pejuang di luar kota raja. Tadi dia memang tidak mengantarkan siang HWI dan gurunya karena kalau dia yang mengantar dan terjadi sesuatu amat berbahaya bagi Hektung Kaipang karena para penjaga banyak yang sudah mengenalnya sebagai pimpinan Hektung Kaipang 020 Tiong Li, sudah lima tahun engkau mempelajari ilmu dari kami berdua. Semua ilmu yang kami kuasai telah kami berikan kepadamu, dan karena engkau sebelumnya telah digembleng oleh Kha Hang San Jin, maka kini tingkat kepandaianmu sudah lebih hati tinggi daripada tingkat kami berdua. Nah, sekarang setelah tiba saatnya untuk kita saling berpisah, apa yang hendak kau lakukan tanya Tian Kui Lo Jin yang tinggi kurus kepada mulidnya? Usiamu sudah 21 tahun, sudah cukup dewasa untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Kami hanya ingin mengetahui, jalan mana sekarang yang hendak kau tempuh? Apa yang akan kau lakukan? Tanya pula T.E. Kui Lo Jin yang bertubuh gendut pendek. Ditanya demikian oleh kedua orang gurunya, Tiong L.I. menjatuhkan dirinya berlutut menghadap kedua orang gurunya itu. Suhu walaupun T.E. Kui sudah dewasa dan telah menerima gemblengan dari mendiang suhu Kha Hang San Jin kemudian dari suhu berdua, akan tetapi T.E. Kui sama sekali tidak mempunyai pengalaman. T.E. Kui masih hijau dan kalau Jin Wi Suhu bertanya apa yang hendak T.E. Kui lakukan, T.E. Kui menjadi bingung. T.E. Kui sendiri tidak tahu apa yang hendak T.E. Kui lakukan setelah T.E. Kui terpaksa berpisah dari jiwi suhu. T.E. Kui mohon petunjuk ha ha ha, bagus yang kau masuk berendah hati untuk bertanya. Akilah sikap rendah hati ini untuk selamah ya, Tiong Li. Hanya orang yang rendah hati sajalah yang akan dapat memperoleh tambahan pengetahuan, kata T.E. Kui Lok Jin. Tiong Ki, manusia diberi kehidupan dan dilahirkan di dalam dunia ini tentu bukan percuma saja, bukan seperti binatang saja asal makan tidur lalu mati. Tuhan tentu mempunyai maksud tertentu terhadap manusia yang dibekali hati akal pikiran, diberi akal budi sehingga manusia dapat menentukan sendiri, memilih apa yang baik untuk dirinya. Manusia. Bukanlah benda mati, bukan pula binatang atau tumbuh-tumbuhan. Manusia berakal budi, karena itu hidup di dunia ini haruslah bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat dilakukan demi diri sendiri, demi orang iain, demi kemanusiaan dan demi dunia pada umumnya. Jadikanlah dirimu seorang manusia yang berguna dan bermanfaat bagi kemanusiaan dengan perbuatan-perbuatan yang bijaksana, benar dan adil. Sia-sia sajalah manusia hidup di dunia kalau hanya untuk menanti datangnya kematian tanpa melakukan sesuatu yang berguna bagi kemanusiaan akan tetapi, suhu. Apa yang harus dapat Teocu lakukan? Sian Chai, banyak sekali yang dapat kau iakukan, muridku, kata Tian Lo Jin, kalau engkau tidak tahu apa yang kau iakukan, lalu untuk apa engkau mempelajari semua iimu itu? Kau tahu, di dunia ini terdapat banyak sekali kejahatan di iakukan manusia yang batinnya dikuasai iblis. Engkau sudah memiliki iimu kepandayan untuk menghadapi mereka yang sukami iakukan perbuatan sewenang-wenang, menggunakan kekerasan mengandalkan tenaga dan kepandayan. Engkau dapat mencegah perbuatan jahat itu dan menolong mereka yang tertindas. Engkau dapat berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan demi peri kemanusiaan. Dan engkau dapat juga membaktikan dirimu demi nusa dan bangsa, dapat membantu gerakan para pejuang yang membendung kekuasaan bangsa Yuchen yang semakin sewenang-wenang melebarkan kekuasaannya. Engkau dapat mengingatkan dan memberi hajaran kepat para pembesar yang menyalahgunakan kekuasaan dan wawanangnya, yang suka memeras dan menindas rakyat jelata. Wah banyak sekali yang dapat kau lakukan Tiong Li. Teocu mengerti dan akan Teocu laksanakan petunjuk suhu, kata Tiong Li. Akan tetapi berhati-hatilah, Tiong Li kekuatanmu itu dapat mendatangkan kekuasaan, dan kekuasaan yang bagaimanapun juga bentuknya dapat membuat orang menjadi lupa diri dan menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, engkau harus lebih awas padat terhadap musuhmu itu, musuh tunggal yang tidak kelihatan akan tetapi yang keliayanya sukar dilawan, kata T.E. Kui Jin siapakah musuh itu? Suhu musuh itu adalah dirimu sendiri hati akal pikiranmu sendiri. Kalau engkau sudah memiliki kekuatan dan kepandayan, lalu merasa diri memiliki kekuasaan, berhati-hatilah karena hati akal pikiranmu dapat dipergunakan oleh iblis untuk berbuat sewenang wapang karena mengejar kesenangan bagi dirimu sendiri, Teocu mengerti, suhu. Teocu masih mengingat akan semua nasihat suhu kahaung sanjin bahwa Teocu harus melakukan tiga macam kesetiaan, yaitu setia dan berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada negara dan berbakti kepada orang tua atau guru. Dan Teocu harus menjadi alat yang baik untuk Tuhan yang maha kuasa, bagus. Kalau engkau masih ingat akan hal itu dan memegang semua keyakinan itu, maka kami pun akan merasa lega melepasmu, Tiong Li, kata pula T.E. Kui Lo Jin. Hanya yang harus kau selalu ingat, Jangan terlampau mudah membunuh orang kalau tidak amat terpaksa dan perlu sekali. Jangan membunuh orang yang sudah tidak mampu melawan, jangan menyombongkan kepandayan dan ingat selalu, setiap orang lawan haruslah dihadapi dengan sikap hati-hati dan waspada, tidak boleh meremahkan orang lain. Dan, lagi, betapapun tingginya puncak gunung dan awan, masih ada langit yang lebih tinggi lagi, kaitu jangan menganggap diri paling pandai setelah menerima banyak nasihat dari kedua orang gurunya, Tiong Li lalu turun gunung membawa buntalan pakaian yang sederhana dan membawa sebatang ranting kayu yang dijadikan pikulan buntalan pakaiannya. Dia kini telah berusia 21 tahun, seorang pemuda yang bertubuh tegap, langkahnya seperti seekor harmau, dadanya bidang pinggangnya ramping. Wajah pemuda ini sederhana namun tampan dengan tatapan matu yang kadang mencorong, kadang lembut seperti matu seekor Raja Wali. Rambutnya hitam tebal digelung ke atas dan diikat dengan pita kuning. Dahinya lebar dan alis matanya berbentuk golok, hitam dan tebal, melindungi matanya yang tajam. Hidungnya mancung dan bibirnya selalu tersenyum seperti bayangan dari keadaan hati yang lapang, dagunya agak berlekuk menunjukkan bahwa di balik keramahan senyumnya tersembunyi hati yang dapat mengeras, dan diagu itu menimbulkan kesan jantan kepadanya. Setelah jauh meninggalkan puncak Kilinsan, dan tiba di lereng pegunungan Kui San, Tiong Li berhenti dia menoleh memandang ke atas, ke puncak Kilinsan. Nampak awan menyelimuti puncak itu dan dia teringat akan kedua orang gurunya, penghela nafas lalu memandang jauh ke bawah. Nampak sungai Wuki yang berkelak-kelok dan berlenggak-lengguk seperti seekor ular besar melalui tebing-tebing gunung. Dan jauh di kaki pegunungan itu nampak pedusunan dalam kelompok-kelompok kecil. Dia lalu menggunakan waktu selama 15 tahun untuk mempelajari ilmu silat dan ilmu sastra. Dia bukan ahli sastra, sekedar dapat membaca dan menulis, dan sudah banyak kitab agama dibacanya. Mengenai ilmu silat, dia sudah melajari banyak macam iimu, dan diantaranya adalah ilmu-ilmu simpanan ketiga orang gurunya. Dari Kahang Sanjin dia mempelajari Huyeng Kiam Sud, ilmu pedang elang terbang, dan Tai Lek Kim Kong Jiyu, tenaga besar sinar emas, yang mengandalkan Sinkang yang kuat. Kepandaian ilmu tangan kosong mengandalkan Sinkang ini ditambah lagi oleh ilmu Jian Kin Lat, tenaga seribu kati, yang dipelajarinya dari T.E. Kui Lo Jin, bersama ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun, merupakan ilmu silat berantai lima anasir yang lihai. Dari Tian Kui Lo Jin dia mempelajari Ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang disebut Jiao Sang Hwi, terbang atas rumput, dan I Kiong Hoan Hai Et, ilmu memindahkan jalan darah. Dengan ilmu-ilmu itu maka kini Tiong Li, menjadi seorang pemuda yang sukar menemukan tandingan. Ketika melihat ke bawah ini, Tiong Li melamun, teringat akan hal-hal yang telah lalu dan tak terasa lagi hatinya menjadi kosong dan ternyuh, merasa hidup seorang diri dan hampa. Cepat-cepat tangan kirinya mengusap ke arah kedua matanya yang tiba-tiba menjadi basah air mata. Untung tidak ada T.E. Kui Lo Jin di situ. Kalau gurunya yang gendut pendek itu melihatnya menangis, tentu guru itu akan tertawa terpingkal-pingkal kemudian marah kepadanya. Bagi gurunya itu, pantang untuk menangis selama hidupnya. Tertawalah dan jangan sekali-sekali menangis, begitu pesannya berulang kali. Duka timbul dari ibadiri. Dan ibadiri timbul kalau pikiran ini mengenang hal-hal yang lalu, mengenangkan segala kehilangan yang direnggut dari dirinya, atau kalau pikiran mengenangkan masa depan akan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Begitu mengenangkan masa lalu, Tiong Li teringat akan ayahnya yang terbunuh mati, akankah Hang San Jin yang juga terbunuh mati, kemudian dia membayangkan masa depannya yang dianggapnya kosong dan suram, tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak memiliki apa-apa kecuali sebuntal akian sederhana. Masa lalunya muram, masa depannya suram. Lalu semua kenangan dan bayangan itu mendatangkan ibadiri, merasa diri paling sengsara di dunia ini dan setelah timbul ibadiri, lalu muncullah duka. Berbahagialah orang karena lepas dari duka kalau dia tidak mengenangkan masa lalu dan tidak membayangkan masa depan. Kalau orang hanya menghadapi masa kini, saat ini, saat demi saat, apa adanya, wajar, maka kedukaan pun tidak akan pernah menyerang dirinya, tentu saja waktu lalu boleh diingat, akan tetapi yang ada hubungannya dengan pekerjaan, demikian pula waktu yang akan datang boleh diperhitungkan untuk pekerjaan, akan tetapi kalau waktu lalu dan waktu mendatang itu dihulungkan dengan keadaan diri, maka hasilnya hanya akan mendatangkan rasa takut dan rasa duka belaka. Tidak ada gunanya sama sekali. Tiong Li yang sedang termenung teringat akan pelajaran ini, maka wajahnya menjadi rah kembali titik. Lenyaplah segala kenangan masa lalu, hilanglah segala bayangan masa depan. Dan pemandangan di bawah lereng gunung nampak indah bukan main. Indah dan luas, terbentang luas di depan kakinya. Dan semua kekhawatiran dan keresahan tadi yang mengganggu batinnya lenyaplah seketika dan dia bangkit, mengayun langkah dengan tegapnya seperti seekor harimau melangkah menuruni lereng itu. Yang dinamakan hidup ini adalah sekarang ini, saat demi saat, inilah hidup, sambung menyambung dari saat ke saat. Yang lalu itu sudah mati, tak perlu diingat kembali. Yang akan datang itu hanya lamunan, hanya khayal, tidak perlu dibayangkan. Saat ini, sekarang ini, harus bersih dan benar dan segalanya akan berjalan dengan baik. Saat demi saat waspada dan benar, waktu yang lain tidak perlu dipikir. Masa lalu hanya menimbulkan kesedihan belaka, dan dendam kebencian. Masa depan hanya mendatangkan rasa takut dan khawatir belaka. Akan tetapi kalau saat ini, yang kita hadapi saat demi saat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, yang ada hanyalah apa adanya. Kini dia sudah berada di kaki pegunungan Kuisan. Sudah mulai ada pedusunan. Ketika dia sudah melewati beberapa buah dusun dan tiba di tepi sebuah hutan, tiba-tiba dari balik pohon-pohon besar itu berlomcatan 15 orang yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat. Wajah mereka bengis dan mereka adalah orang-orang yang biasa memaksakan kehendaknya sendiri, gerombolan perampok yang tidak segan melakukan bentuk kekerasan apapun untuk memaksakan kehendak. Di antara 15 orang itu terdapat kepalanya, seorang berusia 40-an tahun yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwok, matanya besar dan tangannya memegang sebatang golok besar yang mengkilap saking tajamnya. Terima kasih telah menonton!